Assalamualaikum Halo semuanya Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning Di video kali ini Bunda mau berbagi resep dan cara Membuat puding regal milo Yang lembut dan seger Bikinnya itu mudah Cocok banget dibuat ide jualan Atau cemilan di rumah ya Yang ingin tahu Apa saja bahan dan cara membuatnya Yuk tonton terus videonya ya Sampai selesai Cara membuatnya Pertama-tama kita buat puding Lapisan pertamanya Dalam panci masukkan satu bungkus Bubuk agar-agar plain Tambahkan 75 gram Atau 5 sendok makan gula pasir Kalau suka lebih manis Boleh ditambah menjadi 25 gram lagi Jadi totalnya 100 gram Dan tambahkan 600 ml air putih Setengah sendok teh Vanila cair Selanjutnya ini diaduk dulu Sebentar sebelum dimasak Kalau sudah cukup Selanjutnya ini siap dimasak Masak di atas api sedang Cenderung kecil Sambil diaduk Hingga mendidih Kalau sudah mendidih Seperti ini Lalu matikan api kompor Hilangkan uap panasnya Dan biarkan hingga hangat Setelah itu Disini bunda sudah siapkan Cetakan atau wadah Seperti ini ya Ini cetakan agar-agar Dan satu bungkus Biskuit mariregal Seperti ini Langsung aja Tata biskuit mariregalnya Di dasar cetakan Seperti ini Kalau biskuitnya Sudah ditata semua Kedalam cetakan Atau loyang Lalu tuang Puding lapisan pertama Yang sudah kita masak tadi Ini pudingnya Sudah dalam keadaan hangat ya Uap panasnya Sudah berkurang Langsung aja dituang Sebaiknya Menuang pudingnya ini Sudah dalam keadaan hangat ya Dan berkurang uap panasnya Karena kalau panas-panas dituang Nanti mariregalnya ini Cepat hancur Nah seperti ini teman-teman Ini sudah selesai Puding lapisan pertamanya Biarkan hingga setengah set Sekarang kita buat Puding lapisan kedua Dalam panci Masukkan satu bungkus Agar-agar plain Tambahkan 100 gram Atau 7 sendok makan Gula pasir Dan 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh Vanila cair Tambahkan juga 700 ml Susu cair Kemudian ini diaduk dulu Sebentar sebelum dimasak Kalau sudah cukup Selanjutnya ini siap dimasak Masak di atas api sedang Cenderung kecil Sambil diaduk Hingga mendidih Setelah mendidih Seperti ini Langsung aja Matikan api kompor Hilangkan dulu Uap panasnya ya Setelah puding lapisan kedua Sudah berkurang Uap panasnya Lalu langsung aja Tuang ke atas Puding lapisan pertama Seperti ini teman-teman Secara perlahan Ini puding lapisan pertamanya Setengah set ya Jadi gak terlalu set Karena kalau terlalu set Nanti bakal terpisah Kalau sudah Ini dibiarkan Hingga setengah set Sekarang kita buat Puding lapisan ketiganya Yaitu Masukkan 1 bungkus Bubuk agar-agar plain Kedalam panci Tambahkan 100 gram Atau 7 sendok makan Gula pasir 3 saset Atau 3 bungkus Milo bubuk Ini masing-masing Sasetnya Sekitar 22 gram ya Selanjutnya Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan 700 ml Susu cair Selanjutnya Selanjutnya Ini diaduk dulu Sebentar Sebelum dimasak Nah ini udah cukup ya Selanjutnya Siap untuk dimasak Masak Di atas sapi sedang Cenderung kecil Sambil diaduk Hingga Hampir mendidih ya Setelah hampir mendidih Seperti ini Lalu tambahkan 100 gram Coklat batang Atau di sisi Yang sudah disisir Dan masak lagi Aduk Sampai Mendidih Dan coklatnya cair Setelah mendidih Dan coklatnya cair Seperti ini Langsung aja Matikan api kompor Hilangkan dulu Uap panasnya Setelah uap panas Dari puding Lapisan ketiganya Berkurang Langsung aja Tuang ke atas Puding lapisan kedua Seperti ini Secara perlahan Ini puding Lapisan keduanya Juga Dalam keadaan Setengah set ya Teman-teman Gak terlalu set Karena kalau terlalu set Nanti ini Perlapisnya itu Atau masing-masing Pudingnya Bisa terpisah Kalau udah selesai Dituang Lalu biarkan hingga set Dan dingin Lalu masukkan dulu Kedalam kulkas Beberapa jam Nah ini Pudingnya udah set Ya teman-teman Dan sudah Bunda masukkan Kedalam kulkas Jadi ini Hasilnya lebih enak Dan lebih seger Langsung aja Bunda keluarkan Dari cetakan Nah seperti ini Hasilnya teman-teman Pudingnya cantik Ini pudingnya dingin ya Tadi bunda Masukkan ke dalam kulkas Beberapa jam Dan langsung aja Puding regal milunya Bunda potong ya Ini bisa dipotong-potong Sesuai selera Kalau mau dijual Ini bisa dijual Utuh ya Atau teman-teman Bisa menambahkan Flah Sesuai selera Ini pudingnya Enaknya disajikan Pada saat dingin Keluar dari kulkas Semakin seger Hasilnya itu Seperti ini ya Lapisannya itu Gak mudah lepas Satu sama lainnya Dan hasilnya itu Cantik Dan kelihatan lembut Sekarang bunda potong Dan bunda mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini lembut banget Nyoklat Manisnya pas Kalau menurut bunda Milonya itu berasa banget Dipadu dengan regal Ini enak banget Dan seger Lembut pudingnya Enak banget teman-teman Cocok banget Kalau untuk dijual Atau cemilan di rumah Selamat mencoba ya Semoga video dari bunda Dapat bermanfaat Kalau teman-teman suka Dengan video bunda Boleh subscribe Like, komen, dan share Serta nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari bunda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton